Bagaimana Al-Quran mengajak bicara para audien yang mendalami makna-makna nilai keilmian, nilai kesastraan, bahasa, nilai filosofi, nilai semua berbagai macam aspek. Kebahasaan jangan ditanya, balaklahnya bagaimana, karena apa? Zaman Rasulullah Muhammad SAW, ini ahli sastra lagi jaya-jayanya, siapa yang sa'irnya bagus ditempel loh di dinding kakbot. Wah, satu keistimewan yang luar biasa, penghargan yang luar biasa kalau sa'irnya ditempel di depan kakbot. Makanya mujizat yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad bukan yang bisa terbang, bukan yang ngusak-ngusak orang baik. Karena ini zaman-nya zaman dimana banyak ahli sastra. Ini Al-Quran bukan hanya indah bahasa, tapi nilai-nilai ilmu banyak sekali, segala ilmu apa saja ada di Al-Quran. Contohnya Pak, Pak Cemaat. Bagaimana ada surah yang paling pendek? Surah-surah apa yang paling pendek? Inna ataina. Inna ataina jelkausar. Ini Subhanallah. Inna ataina tiga ayat. Kalau kita mempelajari tentang yang jazul Quran, kita akan berdeja kagum dan benar-benar meyakini keindahan kemuklisatan Al-Quran itu. Bayangin. Inna ataina. Itu tiga ayat terdiri dari sepuluh kata. Inna ataina. Inna ataina ka al-kawthar. Pasalli li rabbika wanhar. Inna inna sya ni'aka. Bungi malah ini? Inna ataina ka al-kawthar. Pasalli li rabbika wanhar. Inna ataina ka al-kawthar. Pasalli li rabbika wanhar. Inna sya ni'aka huwa. Inna sya ni'aka. Bua al-kawthar. Inna sya ni'aka huwa al-kawthar. Ya benar. Inna ataina ka al-kawthar. Ya. Sepuluh. Sepuluh kata. Tiga ayat. Ayat pertama. Ayat pertama. Kalau kita hitung sepuluh urut. Inna ataina ka al-kawthar. Sepuluh urut. Pasalli li rabbika wanhar. Sepuluh urut. Inna sya ni'aka huwa al-kawthar. Sepuluh urut. Jadi pertama. Allah rangkai. Allah rangkai. Inna ataina ka al-kawthar. Pasalli li rabbika wanhar. Terdiri dari sepuluh kata. Yang kedua. Masing-masing ketiga ayat itu. Sepuluh urut. Huruf yang berulang ada sepuluh. Huruf yang kagak berulang. Kalau pakai buat merangkai. Inna ataina. Ada sepuluh. Akhir ayat-ayatnya. Pawasilnya roh. Roh hanya ada sepuluh. Roh itu dalam susunan abjad hijaiya. Huruf ke sepuluh. Alif. Bahta. Fajim. Hak. Kho. Dal. Dar. Roh. Wa ilaha ilallah. Itu inna ataina. Huruf yang berulang sepuluh. Huruf. Ghair mutakar. Sepuluh. Ini ayat ngomongin apa? Pak jangan sekalian. Inna ataina. Ngomongin penyembelian hari idul adha. Hari idul adha. Sepuluh dul hijab. Masih sepuluh. Wa Allah. Wa Allah. Wa ta'ala. Makanya ini mu'izzat abadi. Bi'ainil adli. Bi'ainil adli. Dari sisi manajen gak ada kesalahan Al-Quran. Itu baru segitu doang. Kita bisa lihat dalam kitab-kitabnya Ijaz. Ada yang Ijazul Adedi. Ijaz bilangan ayat-ayat Al-Quran. Pakai bilangan. Ada pemberhati yang Ijaz Al-Quran namanya Abdul Da'in. Tulisannya bagus sekali. Dia bisa buktiin bagaimana Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Ternyata dibegitu dihitung kata-kata yang ada dalam surah Al-Quran. Mengenai Ashabul Kahfi. Dari kata tertentu. Apa kata tertentu. Jumlahnya sesuai 309 itu. Sesuai bilangan. Dan yang lain-lain. Ini kata Nabi. Kalau Nabi-Nabi lain sama. Tapi yang saya dikasih sebuah wahyu. Maka aku berharap bahwa akulah yang paling banyak diantara para Nabi dan Rasul. Terima kasih. Terima kasih.